assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali sampai semuanya Alhamdulillah dan saya ucapkan juga terima kasih ya untuk kalian yang sudah mensupport mendukung saya hingga saat ini hingga detik ini Terima kasih saya ucapan juga untuk kalian yang sudah memberikan kritik saran dan komentarnya semudah-mudahan kalian masih diberikan kesehatan dan juga dilimpahkan rezekinya nah ini video tutorial ini apa ya saya jawab ada ada satu request katanya Bang tolong buatkan tutorial cara root Samsung a32 atau a325 fb serinya ya dan kebetulan sekali saya dapat servisan jadi eh sebelumnya sebelum saya buatkan video tutorial ini juga sudah saya uji coba karena ini Androidnya Android 11 tapi binarinya binari satu masih binari rendah ya Android 11 binari satu Samsung a32 5G kalau tidak salah nah disini saya akan menggunakan magis saja ya ya file rootnya juga kecil tapi ingat sesuaikan dengan versi binari dan juga sesuaikan kalau misalkan kalian pengen langsung rootnya itu selesai kalian ganti pokoknya kalian ganti kode formwarenya dengan kode formware yang saya gunakan ini ya soalnya sudah saya uji coba dua kali pada kode formware yang berbeda itu hasilnya bootloop dan juga hasilnya restart terus jadi ada salah satu kode formware yang cocok dengan file root ini nanti akan saya sampaikan di layar desktop ini ya untuk Samsung Galaxy a32 ini eh pakai file kode formware itu ternyata dia sukses berhasil menggunakan magis ya menggunakan magis terus pokoknya semua buahan yang akan saya gunakan sudah saya sediakan di deskripsi video ini oke nah lalu Bagaimana Bang caranya nih eh kalian yang request silahkan teliti aja ya karena saya yakin kayak ya Emang emang yakin ini karena sudah saya uji coba sebelumnya sebelum saya membuatkan tutorial ini baik nah lebih lanjutnya langsung saja tapi seperti biasa ya luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya jangan lupa ya aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari saya JP channel langsung saja markili Mari kita lihat nah ini ya di Samsung a325f A325f nih A325f Oke sama saja ya A32 sekarang kita coba koneksikan bentar kita tampil tampilan kita gelapkan saja nah kita aktifkan dulu WiFi ingat ya sebelum kalian bisa mengikuti cara root Samsung a32 ini wajib dan harus divasenya sudah unlock bootloader lalu bagaimana cara unlock bootloader kalian cari di channel ini saya sudah pernah yang membuatkan video tutorial cara UBL untuk Samsung seri a ya bentar ini bisa menggunakan data seluler juga bisa ya ya pokoknya kalian teliti saja dan dengarkan dengarkan apa penjelasan yang saya yang saya sampaikan ini agar kalian tidak bertanya-tanya dan langsung jadi itu ya Nah sekarang kita coba aktifkan dulu USB debugging nya nih lihat nih kode former ya kode formwernya ini tuh ya Nah ini kode formwernya sekarang kita aktifkan dengan mengetuk nomor versi beberapa kali ya Nah sekarang kita ke setelan lagi pilihan pengembang terus debugging USB aktifkan kalau misalkan OEM unlock belum muncul ilo ulang-ulang saja ya ulang-ulang saja dan sengaja saya percepat nih videonya karena eh 30 menit ya untuk memutnya ini memunculkan menu OEM pokoknya kalau misalnya OEM menu OEMnya tidak tidak bisa disentuh enggak apa-apa yang penting aktif saja yang aktif dan juga muncul 30 menit jadi kelamaan saya potong aja akhirnya menu OEMnya sudah terbuka yang menurut sudah muncul pokoknya wajib ya muncul aja jangan ya kemisalkan tidak bisa disentuh juga enggak apa-apa yang penting muncul saja ya nah sekarang kita maktipkan dan langsung masuk ke mode Odin volume atas volume bawah terus sambungkan pilihan device-nya ke PC atau laptop kalau ada warning tekan sekali tombol atas nah ini sudah masuk ke mode Odin Oke sekarang kita coba lihat file-nya ini file-nya ada dua saja ini file rootnya ini file Odinnya ini Odin untuk flashing ya ya saya yakin kalian sudah ngerti sudah tahu dan sudah hafal nah ini udah ID komnya sudah kebaca kita ke menu option jangan lupa auto reboot kita hilangkan tanda checklist auto reboot kita kosongkan kita mempilih menu api dan arahkan ke file root tadi file rootnya file rootnya sebentar sebentar lupa ini naruhnya sama mempunyai bukan eh nah ini file rootnya masukkan ke api langsung klik start Oke nah tunggu sebentar sampai proses selesai tunggu sebentar paling juga satu menitan selesai nya device tidak ribut memang karena auto reboot kita akan kosongkan jadi nggak Bapak nih kita paksa masuk ke mode recovery dengan tampilan Odin seperti ini volume atas volume bawah tombol powernya volume atas volume bawah tombol power kita tekan kalau misalkan layarnya mati lepaskan volume bawah tombol atas dan tombol power tetap ditekan kalau misalkan HPnya logo Samsung lepaskan tombol power dan tetap ditekan volume atas nih seperti ini Oh kita tekan ketika tombol tombolnya terus ditekan kalau device nya mati lepaskan tombol bawah kalau logo muncul lepaskan tombol power dan tombol atas tetap ditekan ini logo bootloader abaikan saja paling lima detik kan dia hilang sendiri ya seperti ini ya pokoknya ini kecepatan jari-jari kalian ya untuk masuk ke recovery pokoknya harus dan wajib paksakan ke recovery masuk ke recovery setelah kalian sukses ya flashing file rootnya nah recovery pilih factory data reset factory data reset dulu dipilih Oke kalau sudah langsung saja pilih reboot boot system nah udah selesai ini mungkin eh tahap pertama ya tahap pertama proses routing Samsung Galaxy a32 a325f Android 11 binari satu ini karena tadi kan kita factory reset atau factory data berarti ebutik butingnya atau boot upnya ini lumayan agak lama ya seperti kita reset saja HPnya ya karena kita kita juga tadi kan riset saat sekali lagi pokoknya sekali lagi versi ini kalau misalkan kalian ingin langsung sukses kalian gunakan versi yang sudah saya jelaskan pada awal tutorial tadi ya Nah dan jangan lupa sesuaikan dengan versi binarinya kalau Bang kalau misalkan binarinya dua atau tiga mungkin tidak bisa ya ini khusus untuk binari satu kalau misalkan kalian paksakan silahkan kalau misalkan don atau kalau misalkan berhasil silakan kalian sharing-sharing saya juga dengan senang hati untuk apa ya untuk membagikan kepada yang lainnya yang memang ingin membutuhkan proses routing pada Samsung Galaxy a32 atau a325f Android 11 ini Nah kita tunggu saja sampai booting lah ya Hai cara-selah-selah bukan oleh itu apa ya specifically Terima kasih. 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 Nah, ini sudah boot up ke tampilan selamat datang atau pilihan bahasa. Seperti biasa kita setting dulu, kita pilih dulu bahasanya, terus kita setting pokoknya sampai ke homescreen atau sampai ke standby mode. Nah, setelah nanti kalau misalkan device-nya sudah ke standby mode atau ke homescreen, kita aktifkan lagi Wifi-nya, kita aktifkan lagi debugging USB-nya dan juga kita mau, kalau untuk OOM unlock sepertinya nggak usah ya, karena kan udah proses routing-nya sudah. Jadi yang terpenting adalah, jadi yang terpenting adalah, jadi yang terpenting adalah, jadi yang terpenting adalah debugging USB-nya saja dulu, ya kita aktifkan nih, seperti ini. Nah, ini sudah ya, ini sudah ya. Oke, kalau sudah ke homescreen, kalau sudah ke homescreen, kalau sudah ke homescreen, hal yang pertama kita kerjakan, kita aktifkan dulu, apa, bentar, kita, nah biar enak, kita aktifkan lagi Wifi-nya atau bisa dengan data seluler. Nah, seperti ini, ya kita aktifkan dulu, debugging USB-nya, sama seperti langkah awal ya. Nah, untuk menu OEM unlock, tidak usah, atau opsional, nggak apa-apa, kalau misalkan aktif-aktifkan, munculkan ya, kalau tidak juga tidak apa-apa, yang penting debugging USB-nya dulu. Nah, setelah itu, kita install Magisk, ya Magisk-nya ini khusus untuk Magisk Samsung A32 ya, pokoknya untuk Magisk-nya kalian jangan, apa ya, tidak susah, tidak susah untuk mencari, karena, eh, bahan lengkapnya sudah saya sediakan di deskripsi video, jadi silahkan kalian cek saja di deskripsi video ini, ya, pokoknya semua bahan sudah saya sediakan, Kalian tinggal kerjakan saja ya, oke, nah sekarang kita installkan Magisk-nya dulu, nih, Magisk, kita installkan. Oke, setelah itu, langsung buka, dan, down, oke, ya, kita pilih OK, dia akan restart selama 5 detik dulu, kalau sudah, dia restart, ya, sudah, pokoknya mudah ya, intinya, pokoknya intinya gini, kalau misalkan kode firmware yang kalian, atau build number, atau nomor versi lah ya, nomor versi, misalkan nomor versinya tidak sama dengan nomor versi yang saya gunakan ini, ya, kalau misalkan kalian kekeh, ingin ngerouting, silahkan kalian rubah dulu dengan kode versi yang sudah saya jelaskan tadi, dan yang saya gunakan ini, kalau misalkan kode versinya itu belakangnya kan beda, kalau ini kan saya AUB5, ya, A325F, XXU1, AUB5, nah, itu nomor versinya, kalau misalkan beda, kalian bisa cari di googling, ya, dengan kata, apa ya, dengan keywordnya itu, eh, firmware A325F, XXU1, AUB5, pasti ada, itu Android 11, ya, tapi untuk binari 1, ya, binari 1, untuk binari 2, dan binari 3, juga, eh, kalian coba saja dulu, nah, untuk lebih memastikan proses root ini sukses atau tidak, kita instalkan yang namanya root checker, bentar, saya kopikan dulu root checkernya, nah, setelah itu, kita coba instalkan root checkernya, oke, untuk memastikan saja, nah, kita instalkan root checkernya, jangan lupa ya, aktifkan wifi atau data seluler dulu, sebelum kalian menginstal magis, dan juga sebelum kalian menginstal root checker, kita buka, terus, kita cek, apakah proses rootnya selesai, tapi ya, sudah pasti selesai, karena tadi sudah ada ini ya, nah, tunggu sebentar, oke, dan, done, ya, nih, izinkan, selesai, baik, nah, itu saja, sobat teman dan sahabat TV channel, di mana saja berada ya, ini tutorial, untuk request kalian, ya, ada, ada satu komentar yang request, ingin dibuatkan tutorial secara root Samsung, Samsung A32, A325F, Android 11, ya, menggunakan magis, dan silahkan kalian teliti saja, untuk yang request, silahkan, eh, eh, apa ya, kalian teliti juga, kalau misalkan, kode versinya itu beda, kalian rubah dulu, agar routingnya ini bisa cepat, ya, bisa cepat, kalau misalkan, beda versi, eh, versi firmware, eh, saya yakin, eh, device-nya akan restart, atau akan boot loop, ya, nah, eh, itu saja ya, sobat teman, mungkin, ini, akhir dari tutorial secara root Samsung A32, A325F, Android 11, menggunakan magis saja, jangan lupa dukung saya terus dengan subscribe kalian, aktifkan notifikasi loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari saya, JPNNL, terima kasih, dan salam.